Hai assalamualaikum tretan welcome back to my channel di video kali ini akhirnya aku mau runtur eh runtur dicentur dapur aku karena Alhamdulillah banyak yang request untuk dicentur gitu ya jadi akhirnya sekarang aku mau dicentur dan untuk luas dapur aku ini aku enggak tahu sih guys berapa nah kita mulai dari sini ya ini tuh adalah ruang masuk ke dapur aku dan ini adalah ruang yang nanti bakalan aku jadi ruang keluarga gitu guys mari kita masuk ya di dapur ini ada dua pintu keluar ke sana itu ke rumah tetangga terus pintu yang di sana itu adalah pintu ke dapur bawah itu guys Oke kita mulai dari sini itu lemari dan kalau kalian tahu di rumah ini ada banyak lemari sih di depan ruang tamu itu ada dua itu lemari kayu rata-rata di sini ya guys terus di ruang keluarga ini ada lemari juga enggak kepake Nah kalau kalian tahu ini tuh isinya perabotan guys tuh kalau aku kasih tahu ya itu perabotan kayak gini-gini tuh banyak banget dan orangtuaku tuh kayak suka beli perabotan-perabotan gitu sih guys dan tuh kayak gini sih rata-rata perabotannya jadi kayak piring-piring itu di rumah banyak banget sih tapi kayak enggak gitu sih guys biasa aja terus di atasnya ini aku kasih taplak gitu ini tuh ada bekas aku dulu bikin paper flowers untuk backgroundnya dan aku kasih eh bunga aglonema kaktus terus ada sansifera terus disini ada galon disini tuh kalau kalian tahu apa galonnya ada tiga nih aku taruh galonnya disini guys terus di belakangnya ada DIY yang pernah aku bikin kalian bisa tonton aja videonya karena aku banyak banget bikin DIY kayak gini guys terus di samping ini ada kulkas tuh ini kulkasnya udah aku makeover udah aku ganti wallpaper gitu di atas meja ini ada tisu ini aku beli ya tempat tisunya aku beli di perabotan di toko perabotan terus ini aku DIY kalian bisa tonton aja terus dalamnya itu ada permen gitu guys ini aku bikin dua tuh disini ada bunga dan disini ada perfume botol perfume gitu lucu sih makanya aku taruh disini guys terus di atasnya juga ada wall dekor yang pernah aku DIY kalian bisa tonton aja videonya di YouTube aku nah udah lanjut sebelah sana oh BTW itu adalah tanaman jadi aku nanamin gitu tapi mati guys jadi aku taruh disana nanti bakalan aku taruh ke depan udah dari sini kita lanjut ke sebelah sini ini adalah meja makan kan aku kenapa panjang dan besar banget jadi kalau kalian tahu rumah ini adalah rumah orangtuaku aku enggak punya rumah sendiri guys karena orangtua orangtuaku itu lagi di Malaysia gitu ya punya rumah sendiri dan punya usaha sendiri disana jadi rumah ini aku yang tempatin gitu ya kan dan aku enggak ada pikiran kan untuk bikin bangun rumah gitu kan emang-emang rumah ini gitu kan guys terus di sebelah sini aku bikin DIY lagi ini ada di video aku kalian bisa tonton aja terus ini juga aku bikin DIY aku yang ke-22 terus disini aku kasih bikin tempat P3K gitu guys ini ada kasha terus ini random sih karena kayak berantangan gitu di di luar jadi aku turut disini ini ada lampu kecil terus ya Nah ada minyak kayu putih terus disini ada handshaples gitu nah ini mejanya mejanya kayaknya kenapa besar panjang jadi kalau misalkan dibikin minimal list ini tuh nggak bisa guys karena dari mejanya juga emang ini kayu yah mejanya dan ada empat ada enam enam kursi ini karena ya keluarga aku ada banyak jadi orangtuaku sama adik aku ada di Malaysia jadi kalau misalkan turun enak lah yah kalau makan disini terus ada tudung saji ini ada makanan guys jadi nggak aku buka Oh iya tetap lainnya aku baru beli dan aku akan taruh linknya di description box terus disana tuh ada DIY yang udah aku bikin di DIY room dekor yang ke-22 Hai bisa tonton aja dan kalau kalian tahu tuh disana itu belum dicat guys tuh dan kalau kalian tahu juga di atas juga belum ditutup gitu loh sama platform jadi masih kosongan kayak gini makanya setiap hari harus dibersihkan karena banyak debu yang jatuh gitu guys terus disana aku taruh ini standing paper flowers aku udah bikin ya tutorialnya di di YouTube aku ini aku bikin sendiri loh guys tuh kalau kalian tahu dan ini isu aku suka murah banget sama hasilnya terus disini juga ada wall decoration tuh bagus banget ini terbuat dari kayu harganya murah banget kayak sekitar 9ribuan gitu deh tuh aku beli tiga ada enam macam sih cuma aku beli tiga gitu guys sudah dan di sebelah sini ada eh sapu ya Nah yang aku bilang tadi ini adalah pintu menuju ke dapur bawah dapur bawah jadi dapur kotor banget gitu karena dan disitu ada jeremuran aku guys karena disini tuh suka banget ada acara besar gitu dan suka buat dodol kayak gitu guys kalau di Madura jadi pakenya pakai eh wajan besar dan pakai kayu gitu guys Oke setelah dari sini kita beralih ke sini ya kesini dulu ya Nah disini kalau kalian tahu di kolong dapur ini gak ada apa-apa sih tuh itu ada cat jadi di kolong dapur itu kosongan disitu ada tonggas disitu ada tempat sampah udah deh nah kolong dapur ini awalnya cuma segini aja guys dan dibawahnya ini aku udah makeover remake gitu kalian bisa tonton videonya saya caranya aku remake terus disini ada galon ada dispenser juga nah disini ada jelas ya terus aku taruh eh ada seleges terus aku taruh ini centong nasi disini aku beli ya guys karena yang aku bilang tadi suami aku tuh kadi kayak suka komen gitu kan karena kalau ditaruh disini itu ada cicak gitu jadinya jadinya jijik dia terus ini ada mechcom kosmos ya rice cooker merk kosmos terus di bagian sini di atas ada colokan nah itu gak sinkron gas karena nyambung gitu nah lanjut di bagian bawah ada sutil-sutil aku beli ini juga adatnya aku beli di tempat perabotan gitu ini ada sutil setnya ini sekitar 53 ribuan gitu aku taruh di linknya di description box ini gak pernah aku pakai sih cuma jadi pajangan aja terus ini ada kayak keranjang mini tapi nggak ada isinya guys dari bagian bawah ini ada kompor ya ini udah aku kasih wall dekor begitu guys wall dekornya buat kompor dan gak rapi ternyata tuh next kalau aku mau ganti bakal lebih rapi lagi sebelah beralih ke bagian sini ya ini sebelahnya kompor ada perbumbuan disini ada yang rak pertama ini ada khusus bumbu-bumbunya anak walzir ada maseko ada maseko sapi sama ayam evo ada canola oil tuh terus disini ada rak ini yang sering dipakai sih yang sebelah sini ini ada petis ini wajib ada karena suamiku suka banget sama rujak terus ini ada kunyit ada lada terus ada msg terus ada garam halus terus dibawahnya ada bawang-bawangan dan ini minyak sisa ini minyak goreng terus ini tempat pisau-pisauan dan ada talenan juga guys tuh lanjut ke bagian sini ada wasopat cuci piring ini sayangnya wasopatnya kayak gini guys dan tol bukan tolin badannya aku sih dulu pas waktu bikin rapor ini pas aku kuliah jadi whatever gitu terserah orang tua aku jadi kayaknya sama ini terlalu pendek gitu loh guys jadi kayak suka kenyak kena percikan gitu loh percikan terus ininya aku ganti Oh itu juga aku ganti terus disini ada gantungannya terus ini ada tempat busanya juga terus ini ada peniris piringnya dalam terus disini ada membersih apa nih ya cendela gitu terus ini ada lap lagi disini adalah kotor terus ini ada aku nanam itu loh guys bawang teh jadi eh akarnya aku tanam disini guys aku potong dan aku tanam disini Oh dia udah tumbuh dan disini ada galon lagi guys tuh si dan kok disana ada kamar mandi dan aku nggak tahu kenapa orang tua aku bikin kamar mandi yang depannya luas banget nggak kepake nanti bakal aku nggak nggak mau tunjukin ya karena berantakan banget di skip terus di bawah sini ini ada tempat sampah yang sembunyi gitu guys udah ya di bagian sini udah aku tunjukin oke lanjut di bagian sini ini ada dua rak ini rak khusus aku simpen beberapa stok dapur dan kamar mandi dan ini adalah rak piringnya guys jadi aku tuh kayak emang gitu soalnya ini tuh terbuka ya jadi aku mau beli yang tertutup gitu gitu loh guys soalnya disini kan banyak debu jadi kalau misalkan mau pakai itu masih di cuci dulu gitu loh terus disini ya pokoknya kalian lihat aja ini berantakan banget nah bawahnya juga gini tuh disini aku taruh wajan-wajan itu dibaling bawah kalau ini skip aja ya isinya terus aku mau kasih tahu disini ini tuh ada perer�� utilized What new ni ada beberapa stok gitu ini stok-semae nantinya anak aku alzir aku taruh disini di rak sini ini ada indomie mimi istan gitu ini aku stoknya banyak nggak Stok sih aku punya sedikit cuma kebetulan selalu bawa kalau ada orang mati gitu tahlilan selalu dikasih mie instan gitu guys, terus ini ada apa ya nyak goreng, gula ini ada tepung terus disini juga ada tepung tepung bumbu, ada tepung roti ada apa ini kecap ada apa ini ya terus ada kerupukan-kerupukan terus ini ada mie instan juga terus aku kemarin beli ini dong dan lucu banget, ini tuh ternyata tempat, apa ya pot bunga gitu guys tapi aku beli karena lucu gak tau sih mau dibuat apa nanti dan disini ada sisa margarin sama gula, aku taruh disini bagian bawah ini stok aku apa ya untuk kamar mandi ya ini ada sabun ekonomi cuci piring terus ada detergent liquid ada soft pener apa ya ini perempuan pakaian kayak pewangi pewangi pakaian terus ada sabun alzir ini kotak kosong nanti bakalan aku taruh sesuatu gitu ada fanis ada pemotif pakaian terus ada apa ya ini pixel ini ada cousin baby punyanya alzir dan ini gak ada kosong dan disana ada detergent powder gitu guys itu stok aku tahun lalu ya karena pas waktu alzir lahir semua orang itu bawa detergent dan masih ada sisa tiga sampai sekarang guys jadi sekitar satu tahun masih ada udah gitu aja di bagian bawah random sih gak ada apa-apanya ini ada wall decor ini nanti bakalan aku pasang disana yang aku bilang tadi dan ini random jelek banget udah ya diatasnya gak ada apa-apa sih udah aku tutup ini raknya dan ini ada beberapa bahan way gitu terus disini random pokoknya ini gak aku lanjut di sebelah sini ada ruangan lagi guys ini ruangannya itu kayak gudang tempat penyimpanan lagi barang-barang tuh ada banyak barang-barang disana udah deh itu aja sih sebenarnya udah aku tutup dulu terus disini ada dispenser plastik nah kayak gitu guys tuh udah selesai guys jadi cuma gini aja sih sebenarnya dapur aku dan disana kamar mandi aku skip aja deh kapan-kapan ya oke guys mungkin itu aja sih room tour aku nah semoga udah terjawab ya rasa penasaran kalian terhadap dapur aku nah mungkin itu aja sih video kitchen tour aku kali ini jangan lupa kalian like share dan subscribe channel aku and see you in my next video bye 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 bye